Intro PLT Bupati Cianjur H.J. Herman Soeherman di hari kedua di Kecamatan Naringgo disambut meriah oleh warga penerima manfaat pada saat kunjungan kegiatan monitoring dan evaluasi Monez penyelenggaraan Bansos PKH dari DPNT di tiga desa yakni Desa Mangun Sari, Desa Mangun Jaya, dan Desa Malati pada Selasa tanggal 3 September 2019 Sebelum melaksanakan Monez di desa pertama, PLT Bupati meresmikan gedung gelanggang olahraga Desa Mangun Sari PLT pun berharap dengan adanya gedung olahraga bisa dijadikan sarana warga untuk menyalurkan hobi dan bakat Ganggor tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan masyarakat sebaik-baiknya sehingga dapat mengembangkan potensi pemuda berbakat yang ada di desa Mangun Sari Setelah itu, PLT Bupati didampingi Kadinsos Ahmad Mutawali serta Muspika setempat menyampaikan pengarahan mengenai pemanfaatan program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial PKH dan DPNT yang merupakan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjir yang bekerja sama dengan Rang DMP Lebih lanjut, PLT Bupati mengatakan semua program bansos dapat digunakan oleh warga penerima manfaat untuk mengambil bansos DPNT di e-warung terdekat yang sudah ditentukan sebagai agen bank atau pedagang yang bekerja sama dengan bangun rakyat Indonesia PLT Bupati juga berharap bantuan tersebut terpaksasaran Sampai pada haknya, pada keluarga penerima manfaat Bahwa bantuan PKH dan DPNT harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik Jangan disalahgunakan Adapun jumlah penerima manfaat desa Wangun Sari berjumlah 508 KPM Desa Wangun Jaya berjumlah 553 KPM dan desa Malapu berjumlah 288 KPM Terima kasih telah menonton!